Halo Auto Lovers Satu Penggelamkan Siapa yang tak kenal dengan Susi Bujiastuti Namanya begitu populer ketika Menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Dalam Kabinet Kerja 2014 hingga 2019. Bukan hanya karena Penampilannya yang nyantrik dan latar belakang Pendidikannya yang cuma tamatan SMP. Namun juga beberapa Kebijakannya sukses menjaga Kedaulatan Laut Indonesia Salah satunya adalah kebijakan Menenggelamkan kapal asing pencuri ikan Dan di segmen Auto Sultan kali ini Kita bakal kulik kekayaan dan koleksi Kendaraan milik Susi Bujiastuti Sebelum menjabat sebagai Menteri Perempuan Kelahiran 15 Januari 1965 ini merupakan Pebisnis ulung di sektor perikanan Yang memulainya dengan membeli ikan Di pelelangan kemudian menjualnya Ke beberapa restoran termasuk di Jakarta Sayang karena harus menempuh Jalur darat ratusan kilometer Membuat kesegaran hasil laut tersebut Jadi berkurang Dengan bantuan kredit perbankan Ia kemudian membeli dua unit pesawat Cessna yang menjadi titik awal Bisnisnya berkembang pesat Selama menjabat sebagai Menteri Total kapal yang dimusnahkan Susi Berjumlah 556 kapal Pada 5 November 2019 Di akhir masa jabatannya Susi Bujiastuti melaporkan harta Kekayaannya mencapai 78,1 miliar rupiah Hartanya ini naik dua kali lipat lebih Jika dibandingkan di awal masa jabatannya Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Di tahun 2014 lalu Hartanya Hanya 35,8 miliar rupiah saja Namun bisa dipastikan Lonjakan kekayaan itu Bukan bersumber dari pendapatannya Sebagai Menteri Karena menurut undang-undang Gaji plus tunjangan Menteri Hanya 18,64 juta rupiah per bulan Harta tersebut berasal dari Bisnis perikanan dan jasa penerbangan Yang digelutinya selama ini Susi punya PT AC Pujiastuti Aviation Yang nilai aset hingga 1 triliun rupiah Perusahaan penerbangan yang lebih dikenal Dengan nama Susi RID Punya 80 pesawat terbang berbagai jenis Yang menjangkau 153 destinasi Susi juga menjabat Presiden Direktur Di PT AC Pujiastuti Marine Product Yang menangani ekspor hasil laut PT AC Pujiastuti Flying School Yang merupakan sekolah pilot Dan PT AC Pujiastuti Geosurvey Yang bergerak di bisnis Penyedia Pangkalan Layanan Airborne Leader Nah meskipun punya banyak bisnis Ternyata Susi cuma punya Satu unit mobil mewah Yaki Mercedes-Benz E300 Selebihnya ia tercatat Memiliki 3 unit truk Mitsubishi 2 unit Mitsubishi L300 Dan 8 unit motor bebek Berbagai merek Namun ketika berpergian Susi kerap kali menggunakan Mobil berbeda Di antaranya ada Toyota Land Cruiser Mitsubishi Strada Triton Double Cabin Dan Toyota Innova Tak hanya itu Ibu Susi juga memiliki motor antik Bermerek Ducati Yang dibelinya seharga 1000 dolar Amerika Serikat Ibu Susi juga diketahui Punya rumah mewah di Pangandaran Yang luas lahannya itu Mencapai 5 hektare Menariknya di area lahan tersebut Terdapat sebuah guest house miliknya Juga terdapat resto Pabrik pengolahan ikan Tempat budidaya lobster Hingga kantor perbankan Selain rumah tersebut Praek Creative and Innovative Person of the Year Di ajang Indonesian Choice Award 2018 Masih memiliki 78 aset Berupa tanah Dan bangunan yang total nilainya Mencapai 70,5 miliar rupiah Ia juga punya harta lain Berupa surat berharga Senilai 1,76 miliar Kas dan setara kas Sebesar 4,43 miliar rupiah Meski tak mengenyam pendidikan Namun Susi membuktikan Kinerjanya sebagai seorang pengusaha Dan menteri yang sukses Jika kamu mengetahui koleksi kendaraan Milik Susi yang lainnya Silahkan tuliskan di kolom komentar Sebelum ulasan ini berakhir Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya Sampai jumpa di video menarik lainnya Dari Auto Populer